Kericuhan terjadi di Bandara Dominic Edward Osok di kota Sorong, Papua saat ratusan penumpang tak terima jadwal penerbangan mereka ditunda padahal penumpang sudah merencanakan Hari Raya Natal di kampung halamannya. Ratusan penumpang dari dua maskapai penerbangan, masing-masing maskapai Garuda dan Nam Air dari Jayapura dan Sorong dengan tujuan Ambon yang transit di Bandara Dominic Edward Osok. Sorong mengamuk di dalam ruang keberangkatan Bandara Deo Sorong. Minggu siang tadi dan mereka mengamuk karena pesawat mereka mengalami penundaan keberangkatan. Para penumpang yang rata-rata akan merayakan Hari Raya Natal di kampung halamannya di kota Ambon harus menerima kenyataan pahit. Bahkan mereka sampai menerobos ke ruangan keberangkatan agar kedua maskapai menyiapkan pesawat pengganti agar mereka dapat berangkat ke Ambon. Yak maskapai Nam Air yang memberikan penjelasan ditolak. Para penumpang pasalnya mereka akan diperangkatkan dengan tujuan Ambon melalui Makassar sambil menunggu pesawat Nam Air dari Timika. Sementara para penumpang Garuda lebih parah dimana sejak tanggal 23 Desember 2017 kemarin mereka tertahan di Bandara Deo Sorong.